I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous, if you wanna play toss and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit Hanya bisa pasrah dan melayani Halo cuy, apa kabar nih? Biak 2022 mengisahkan kisah sedih yang harus dirasakan seorang anak angkat Dibuang dari kecil dan harus hidup bersama ayah tirinya Seperti di film-film Anuan, ayah tirimah ada-ada aja kelakuannya Daripada penasaran, langsung aja yuk kita gaskan cuy filmnya Di pagi ini, Violet sedang berkunjung ke sebuah panti asuhan Dengan rasa penasaran, Violet pun berjalan untuk menemui kepala panti asuhan ini cuy Yang ternyata Violet kesini tuh untuk mencari asal-usul dirinya Violet ini ditinggalkan di panti asuhan Setelah ia beranjak dewasa, ia pun ingin mencari tahu siapa sih orang tua kandungnya Oleh karena itu, kita pun diajak berjalan jauh ke sebuah perkampungan tepi pantai Ini dia, Violet dan pacarnya bernama William Mereka berdua akan mencari fakta dari manakah Violet sebenarnya berasal Sesampainya di perkampungan, mereka pun bertanya dengan warga sekitar Sampailah ia bertemu dengan seorang ibu-ibu bernama Ibu Tes Ini orangnya, dan inilah ibu kandungnya Violet Ibu Tes minta maaf karena harus meninggalkan Violet di panti asuhan Pada waktu melahirkan dirinya, Ibu Tes sama sekali tidak punya uang Buat makan aja? Tidak punya, apalagi harus merawat seorang bayi Dinangan air mata Ibu Tes pun bercucuran Tapi terhenti sejenak saat kakaknya Violet yang bernama Samantha dateng nih coy Kelihatan banget ya bedanya ya Dari cara berpakaian, cara bicara, semuanya udah beda banget Mana yang anak kota sama yang anak kampung Jadi Samantha ini tuh bekerja sebagai mata-mata alias informasinya polisi Ini dia pacarnya Samantha, seorang polisi muda bernama Erwin Seperti di malam ini, Samantha berpura-pura akan transaksi serbuk putih Yang tahunya Samantha hanya melakukan jebakan Supaya para bandar dan pengedar ini bisa digerbek oleh pasukannya Erwin coy Sehingga cerita, William dan Violet pun kembali pulang Di sana, ia pun disambut oleh bapak dan ibu angkatnya Ternyata bapaknya Violet ini gak suka kalau Violet kembali mencari tahu dari mana asal-usulnya Apalagi bapaknya Violet ini orangnya kasar banget coy Gak segan-segan dia memberi salam olahraga kepada Violet Untung ibunya Violet baik banget Selalu ada buat Violet saat bapaknya bertingkah Bapaknya Violet ini bernama Antonio Beragar Ini orangnya memang ngeri banget coy Lu lihat aja koleksinya pistol segitu banyak Tapi disini ibu angkatnya Violet masih mencoba berbicara baik-baik sama suaminya ini coy Jangan terlalu keras lah sama anak kita Tapi yang terjadi ibunya Violet malah dijadikan samsak sama suaminya coy Violet pun cuma bisa nangis di pojokan Ibunya Violet ini seperti ini karena dia merupakan orang yang taat agama Mempunyai suami yang temperamen tetap ia tabah dan sabar Dan selalu berdoa supaya suaminya ini bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi Dan ternyata diam-diam bapak tirinya Violet suka bermain-main dengan Violet coy Pas lagi berdoa aja tangan bapak tirinya kemana-mana Ya ampun Pas lagi anak-anak bermain telpon bapaknya berbunyi Dia pun kaget banget Ada apaan ya Singkat cerita pagi ini tuh di kantor polisi rame banget banyak wartawan Hal ini karena ulahnya Samantha dan Erwin yang berhasil menggerbek transaksi serbu putih kemarin malam itu Sebuah pencapaian luar biasa bagi polisi Filipina coy Bisa memberantas hal seperti ini Tapi kok kepala polisi ini malah gak suka ya Dia pun malah memarahi Erwin Terlalu banyak yang dia gerbek Apalagi saat proses penggerbekan ini Erwin sampai memakan korban jiwa Bukannya diberi penghargaan Erwin malah dikeluarkan dari investigasi kasus ini coy Eh yang ternyata kepala polisi ini disuap sama bapaknya Violet Satu koper penuh isi duit Bapaknya pun dia kasih tuh ke polisi korup ini coy Jadi dari sini kita tau ya Kalau bapak tirinya Violet adalah bandar serbu putih Nah di sisi lain Erwin dan Samantha pun lagi menggalom bersama Udah susah-susah menggerbek Eh malah dicampakkan begitu aja sama kepala polisi Lah yaudah daripada menggalom Pada copot kan tuh Di rumahnya Violet dan ibu tirinya pun sama-sama saling menguatkan Dengan muka yang sama-sama bebak belur Mereka pun gak bisa berbuat apa-apa ya Gak bisa melawan bapak tirinya itu Tiba-tiba pulang nih bapak tirinya Dengan santai mengajak Violet untuk masuk ke kamar Ya Violet mah gak bisa apa-apa cuy Selain pasrah dan melayani Gelap banget ya film ini cuy Nah di gesokan harinya ibu tirinya Violet pun minta maaf Kalau dirinya ini tidak bisa membantu Violet selama ini Dengan membiarkan ayah tirinya Violet bermain-main seperti itu dengan dirinya Ibu tirinya Violet ini terlalu takut dengan suaminya sendiri Apalagi suaminya ini sangat temperamen Tapi di dalam lubuk hatinya ibunya Violet ini tuh pengen banget Violet bisa bahagia Ya gimana ya mereka berduanya terjebak dalam situasi yang sangat sulit cuy Ada-ada aja ya kehidupan orang kaya tuh ya Nah singkat cerita ibu tirinya Violet datang ke rumah orang tua kandungnya Violet Disana ayah bertemu sama ibu Tess dan Sam Hari ini mereka mengajak keluarga Violet yang asli ini untuk berbelanja ke mal Yang namanya orang kampung ya Pasti seneng banget dong cuy diajak belanja ke mal Selain memborong banyak pakaian mereka pun diajaklah ke rumahnya Violet Sangat megah dan mewah Mereka pun terpesona Namun ternyata ayah tirinya Violet ada disini Seperti biasa ya Ayah tirinya Violet ini sangat tidak ramah Belum apa-apa nih Ayahnya Violet langsung merendahkan keluarga aslinya Violet Untungnya Sam dan ibunya ini tuh sangat tahu diri dan sadar diri cuy Dari sinilah terungkap bahwa ibu kandungnya Violet ini Dulu adalah seorang perempuan Jadi ibunya ini juga nggak tahu nih Siapa sih yang nanam benih padanya yang menghasilkan Violet cuy Terlalu banyak kolaborasi nih si ibu ya Sehingga cerita sepulang dari rumahnya Violet Sam buru-buru pergi ke kantor polisi Memberikan laporan kepada pacar tercintanya Ternyata gembong serbuk putih yang mereka cari ya bapak tirinya Violet Wah mereka pun seneng banget cuy Keadilan akan ditegakkan Mantap Di hari-hari berikutnya Sam dan Erwin langsung memulai investigasi mereka berdua Tanpa mengenakan seragam polisi Erwin pun inisiatif mengejar bapaknya Violet seorang diri Jadi Erwin dan Sam berbagi tugas Erwin fokus ke bapaknya Violet sedangkan Sam fokus ke Violet Di sisi lain Violet lagi kuda-kudaan sama William harus terhenti karena Sam datang ke rumahnya Lah yaudah karena udah terlanjur datang Violet pun menyambut kakaknya ini Disini Sam langsung tanpa bahasa basi bertanya tentang keluarga angkatnya ini cuy Tapi Violet ini gak mau terang-terangan menjawab pertanyaannya Sam Karena ia harus menyelesaikan kuda-kudaannya bersama William Nah karena keadaan rumah yang kosong membuat rasa penasarannya Sam tuh muncul Ia pun mengendap-endap Masuk ke dalam kamar ayah tirinya Violet Dan betapa terkejutnya ia menemukan segepok barang bukti serbuk putih Dengan cepat barang bukti ini langsung ia foto untuk dijadikan bukti Dan ia laporkan ke polisi Gokil Samantha Di malam harinya Sam dan Erwin mengatur rencana Jadi Erwin juga mengumpulkan beberapa polisi Filipina yang masih bersih Mereka pun mengatur rencana untuk memberantas peredaran barang haram Yang bisa merusak generasi Filipina ya cuy Mantep-mantep lah pokoknya ya Nah di keselokan malamnya Sam lagi-lagi diutus oleh Erwin nih Untuk kembali mencari barang bukti di rumahnya Violet Violet pun kembali diam-diam masuk ke dalam rumah Namun ternyata kali ini Violet malah mendengar suara adiknya Yang sedang ditanam paksa oleh ayah tirinya Bahkan Violet pun melihat dengan matanya sendiri Bagaimana ayah tirinya memperlakukan adiknya ini cuy Wah gokil banget ini mah Makanya di keselokan harinya Sam langsung marah-marah kepada ibunya Meminta mereka untuk menyelamatkan adiknya Violet pun membenarkan ini semua Ya cerita kalau memang benar Kalau dia sudah sering diajak tanam paksa oleh bapak tirinya ini cuy Bertahun-tahun Violet gak bisa melawan Dia cuma bisa pasrah dan bisa melayani ya Ibunya pun pasti emosi banget Mau bagaimanapun ya Violet yang anak kandungnya Sam juga gak mau kalah dengan menenangkan adiknya ini Menceritakan kalau mereka ini udah punya rencana Untuk menggerbek bapak tirinya Violet Karena mereka sudah menemukan barang bukti serbuk putih Yang kemarin Sam temukan itu Tapi tiba-tiba pengawal bapak tirinya ini dateng Sambil merodongkan pistol Abang-abang bernama Nestor ini Mengancam mereka semua Untung ada Erwin yang langsung mengebuk Abang Nestor ini cuy Abang ini pun diikat dan tidak bisa berbuat apa-apa Di malam harinya Violet pun diajak bergabung dengan operasinya Erwin Sekarang Violet sudah membantu Erwin untuk menangkap ayah tirinya ini Sehingga cerita Di keesokan harinya Violet dan ayah tirinya pun pergi ke suatu tempat Mereka hanya pergi berdua Di sisi lain Erwin dan timnya sudah bersiap-siap Sampailah di suatu jalan yang sepi terjadi pembajakan Pengawal bapaknya dihabisi Dan bapaknya pun ditahan cuy Violet dan bapaknya dibawa ke markas mereka Nah disini bapaknya itu tidak mengira Kalau Violet akan mengkhianatinya Sudah disekolahkan Dikasih makan Tapi kok inilah balasan dari anaknya Violet pun akhirnya bisa membalas bapaknya Dengan memaki-maki bapaknya ini Yang selama ini memperlakukannya Dengan sangat kasar Dan tiba-tiba Erwin malah menghabisi Bapaknya Violet cuy Gokil Nah disinilah plot twistnya Ternyata Erwin dan polisi-polisi lainnya Melakukan ini tuh cuma demi uang Bodo amat dengan negara Filipina Yang penting bisa dapet uang nih Kata si Erwin Violet pun disandera Sam disuruh menghubungi ibu tirinya Dan meminta tebusan yang tidak sedikit Nanti duitnya tuh bisa dibagi-bagi Buat mereka semua Sam ternyata juga butuh duit cuy Bodo amat sama adiknya sendiri Kalau masalah duit mah masing-masing ya Gokil banget Emang di film ya Ya bener aja ya Di rumahnya Violet udah rame dengan polisi Ibunya tuh cemas Begitu juga dengan William Pacarnya Violet Saat menengah telepon masuk Yang minta uang tebusan Ibunya tuh tanpa pikir panjang Langsung mengiakan saja Ibunya tuh mengirim William Untuk membawakan uang yang dia minta William pun gak pake lama Langsung membawa uang yang diminta Anak buah Erwin pun langsung mengambil koper ini Namun tiba-tiba mereka malah digerbek oleh polisi Jadi ini mah polisi lewat polisi ya Nah anak buahnya Erwin pun memberi laporan Kalau mereka digerbek oleh polisi Erwin pun langsung hilang akal Dan malah ingin menghabisi mereka berdua Iya cuy Violet dan Sam Namun tiba-tiba ibu kandungnya Violet Datang dan menghabisi Erwin Pada akhirnya Violet dan Sam Dan ibu kandungnya tuh Bisa hidup bahagia Sedangkan ibu dirinya Violet Hanya bisa menangis Merah tapi kondisinya yang kini Sudah jadi janda Karena suaminya telah meninggal Film pun selesai Seperti biasa ya cuy Film Filipina tuh selalu punya plot twist Yang bikin seru Jadi tuh di film ini tuh menceritakan Kalau semua polisi Filipina tuh sama aja Tinggal pilih nih Polisi yang disogok sama bandar Atau polisi yang bergerak sendiri Inisiatif menguasai bandar Jatuhnya nih sama aja Sama-sama mementingkan uang Bukan negaranya Tapi untungnya ini tuh Polisi Filipina ya cuy Pada akhirnya tuh Violet mendapatkan kebahagiaan Yang ia cari Dan terbebas dari Bapaknya yang wadidaw Yaudah makasih udah nonton sampe abis Gue cabut dan dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya